Assalamualaikum Nah teman-teman, kali ini saya mau membuat 3 resep minuman segar Ide untuk takjil berbuka puasa Nah langsung saja ke resep pertamanya ya Disini sudah saya siapkan bahan-bahannya, simple saja Ada 3 varian rasa nutrijel Ada rasa oranye, guava, dan melon Lalu disini juga ada kopi krimi latte, 2 bungkus saya gunakan Dan 1 bungkus susu ngental manis Ini ukurannya 40 gram Kemudian disini juga ada gula pasir, kurang lebih ini tadi 14 sendok makan Oke langkah pertama kita buat dulu jelly-nya atau nutrijel-nya Nah ini kita buat sesuai dengan langkah-langkah yang tercantum di bungkusnya ya teman-teman Setelah tercantum merata, kemudian ini kita masak sampai mendidih Setelah mendidih, kemudian kita matikan apinya Lalu kita diamkan selama 3 menit Kemudian kita masukkan putih esitnya Dan kita aduk lagi Setelah tercampur, kemudian ini siap untuk kita cetak ya Nah ini rasa oranye-nya sudah jadi Kemudian langkah berikutnya kita buat lagi yang rasa melon dan rasa guavanya Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi ya Sudah selesai kita buat semua jelly-nya Kemudian ini jelly-nya kita dinginkan terlebih dahulu ya Supaya dia lebih mengeras Setelah jelly-nya sudah mengeras Seperti ini Ini jelly-nya saya mau serut ya Atau boleh juga dipotong-potong Sesuai selelah saja Nah disini saya mau serut saja jelly-nya Sudah selesai semua kita serut jelly-nya Nah ini sudah selesai ya Seperti ini Kemudian ini jelly-nya kita sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya saya mau bikin creamy latte-nya Nah disini saya siapkan dulu wadahnya yang lebih besar Kemudian saya masukkan creamy latte-nya Kemudian disini saya tambahkan gula Kurang lebih saya tambahkan 5 sendok makan ya 3, 4, 5 Kemudian saya tambahkan susu kental manis Saya gunakan 1 bungkus susu kental manis 1 bungkus kecil ya Kemudian saya tambahkan 1 gelas air panas Ini guna gula gunanya untuk melarutkan gulanya terlebih dahulu ya Ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Kemudian saya mau tambahkan air dingin Tapi ini airnya harus matang ya Ini saya tambahkan kurang lebih 3 gelas Nah kemudian kita masukkan jelinya Lalu warna merahnya kita masukkan juga Kemudian yang hijau Oh sepertinya kepenuhan teman-teman Kemudian ini kita aduk-aduk Supaya tercampur merata semuanya Setelah tercampur merata Kemudian kita siapkan dulu gelas sajinya Oh ya teman-teman ini saya siapkan es batunya juga ya Lupa-lupa tadi Ini supaya lebih segar kita gunakan es batu Nah kita masukkan dulu es batunya Kedalam gelasnya Kemudian kita kasih Es jelinya Nah ini dia Es jeli krimi latte Sudah jadi Siap untuk kita hidangkan Selamat mencoba ya Selanjutnya Kita langsung saja Ke resep minuman yang keduanya ya Nah disini sudah saya siapkan bahan-bahannya Ada 2 bungkus nutrijel cinco Ini saya gunakan yang beratnya 10 gram Kemudian 2 bungkus susu kental manis Yang beratnya 40 gram Dan 1 liter susu full cream Lalu disini juga ada 4 gelas air Saya gunakan ukuran gelasnya seperti ini Kemudian 6 sendok gula pasir Dan disini juga ada es batu Kita gunakan secukupnya saja Oke kita mulai saja cara membuatnya Langkah pertama Langkah pertama Kita buat dulu jeli cincaunya Kita siapkan pancinya Kemudian kita masukkan gula pasir Nutrijel cincaunya Kita aduk-aduk Supaya tercampur merasa terlebih dahulu Kemudian kita tambahkan air Lalu kita masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini jelinya Kemudian kita matikan kompornya Kemudian kita diamkan beberapa saat Supaya uapnya agak berkurang Setelah uapnya berkurang Kemudian jelinya siap untuk kita cetak Nah kemudian ini kita dinginkan terlebih dahulu Supaya lebih mengeras jelinya Setelah jeli cincaunya sudah mengeras Kemudian ini kita potong-potong terlebih dahulu Nah ini bisa kita potong-potong Bisa juga kita serut ya Sesuai selera saja Nah disini saya mau potong-potong saja Potong dadu kecil-kecil Setelah jelinya sudah selesai kita potong-potong Nah seperti ini kita potong-potong dadu kecil-kecil Kemudian ini jelinya kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita campur susunya Dan disini sudah saya siapkan wadah yang lebih besar Kemudian kita masukkan Disini saya masukkan susu full creamnya Kemudian kita masukkan susu kental manisnya Lalu ini kita aduk-aduk dulu Supaya tercampur merata dulu susunya Kemudian kita masukkan batu esnya Lalu jeli cincaunya Sudah tercampur semuanya Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam gelas Atau cup seperti ini Saya gunakan cup saja Nah ini dia es jeli cincau Sudah jadi Siap untuk kita nikmati Selamat mencoba ya Oke teman-teman Kita lanjutkan ke resep minuman yang ketiganya Nah disini sudah ada pop ice dan nutrijel cincau Nah penasaran bagaimana cara membuatnya Simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya Dan jangan lupa juga Untuk tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Pertama kita siapkan dulu panci Lalu kita masukkan air kurang lebih 700 ml Lalu kita masukkan 1 bungkus nutrijel cincau Dan kita tambahkan gula pasir kurang lebih 6 sendok makan Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Dan tidak ada yang bergerindi lagi Selanjutnya kita masak ya Sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Kemudian kita matikan apinya Lalu kita angkat Selanjutnya kita tuang ke dalam cetakan ya Dan kita biarkan sampai dingin dan mengeras Nah ini cincaunya sudah mengeras ya teman-teman Selanjutnya cincaunya ini Saya mau serut Nah ini boleh diserut Boleh juga dipotong dadu kecil-kecil Sesuai selera saja ya Nah ini sudah selesai semua ya Cincaunya kita serut Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita siapkan dulu wadah yang lumayan besar Lalu kita masukkan air kurang lebih 1,5 liter Ini air matang ya teman-teman Lalu kita masukkan gula kurang lebih 8 sendok makan Satu bungkus pop ice rasa mangga Satu saset susu kental manis putih Dan saya tambahkan juga disini susu full cream 200 ml Lalu kita aduk-aduk kembali ya Sampai semua bahan ini tercampur merata semuanya Setelah semuanya sudah tercampur merata Kemudian kita masukkan jeli cincaunya Dan aduk-aduk kembali sampai cincaunya ini tercampur merata ya Selanjutnya kita siapkan plastik clip atau standing post Ini saya pakai yang 10 x 17 cm Lalu kita masukkan ke dalam plastiknya ya Nah ini yang unik teman-teman corongnya ini saya pakai botol aqua yang saya potong ya Karena tidak ada corong saya pakai botol aqua saya potong seperti ini Unik kan teman-teman Jadi gak usah beli Memanfaatkan botol bekas saja ya teman-teman Nah ini sudah selesai kita masukkan ya teman-teman Kemudian kita rekatkan plastiknya Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Dan kita lakukan lagi sampai semuanya habis Kita masukkan ke dalam plastiknya Dan ini dia hasilnya Jeli cincau mangga ala dapur cook sudah jadi Nah ini jadinya banyak banget seperti ini ya teman-teman Nah ini siap untuk kita jual atau kita nikmati ya Selamat mencoba Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih